kita mau bikin kuahnya dulu kuah ceminnya ya ini ada 100 gram gula merah 300 ml air satu ikat pandan aduk dulu ya teman-teman lalu kita taruh di api lalu kita rebus masak dengan air dengan api sedang ya teman-teman hingga mendidih hingga matang nah ini gulanya sudah mendidih teman-teman masukkan tepung tapioca yang sudah dilarutkan dengan air ini satu sendok teh ya teman-teman lalu kita cepat aduk-aduk biar tidak ada gumpalan ini tujuannya dikasih tepung tapioca biar gulanya agak mengental biar nggak terlalu cair banget nah ini udah udah meletup-letup kita matikan kita saring ya teman-teman biar kotoran yang ada di karena ini gula merahnya kan ada kotorannya jadi disaring lalu kita sisikan dulu biar dingin ini bumbu kelapanya udah saya kukus tadi ya teman-teman dikasih setengah 5 sendok garam seperepat sendok teh garam yang udah dikukus ya sekarang kita bikin adonan cendilnya ya teman-teman langsung saja ya masukkan 9 sendok tepung terigu sendok makan ini ya 9 sendok makan tepung tapioca sedikit garam kita aduk masukkan satu bungkus agar-agar putih kita aduk lagi masukkan sedikit demi sedikit air hangat jangan terlalu banyak-banyak dulu ya teman-teman masukkan air hangat ya kita aduk lagi sedikit vanili biar ada bau wangi-wanginya sedikit saja jangan banyak-banyak aduk lagi sampai merata nah ini biar mulenannya itu cepet ya teman-teman kita gunakan dengan tangan ini sebelumnya tanganku udah dicuci ya udah dicuci bersih sekarang kita ulenin pakai tangan ulenin sampai adonannya sudah nggak lengket lagi dan bisa dibentuk nah teman-teman kalau adonannya sudah kalis kayak gini saya saya bagi tiga ya ini saya mau kasih warna merah ijo sama yang satunya original putih ya ini yang kasih ini yang nggak kasih warna ya ini biarin aja kasih warna ijo dulu jangan banyak-banyak dulu ya nanti kalau warnanya agak pucat bisa ditaruhin lagi ulenin lagi sampai tercampur rata sekarang warna merah ya teman-teman sedikit dulu ini kayaknya warnanya agak encir kalau kita ulenin lagi sampai merata sekarang adonannya sudah selesai ya teman-teman nanti kita mau ngerebus ini airnya sambil menunggu airnya mendidih kita bikin adonannya dulu ya teman-teman nah teman-teman sebelum kita membentuk adonannya ininya dikasih dikasih tepung dulu ya biar nggak lengket lalu kita ambil adonannya giling-giling seperti ini bentuk terserah kalian bentuknya seperti apa nah seperti ini teman-teman tuh ya lalu kita rebus nanti kalau udah airnya udah mendidih sekarang bikin adonan dulu seperti ini ya teman-teman tanganku sampai merah-merah nah teman-teman sekarang airnya udah mendidih ya kita taruh senilnya yang udah dibentuk gunakan api kecil ya teman-teman gunakan api kecil ya teman-teman tunggu sampai dia mengapung kalau udah mengapung berarti udah matang nah teman-teman ini cendilnya udah udah mengapung ini tandanya udah matang ya kita angkat kita angkat ini yang warna putih ya teman-teman tuh cantik tuh sekarang taruh yang warna hijau dibalurin kayak gini ya teman-teman dibalurin tepung ya biar nggak lengket nah teman-teman ini yang warna hijau nya juga udah sih udah matang semuanya udah mengapung kita angkat lagi tuh cantik warnanya ya nah teman-teman cendilnya udah jadi selamat mencoba ya terima kasih jangan lupa like komen subscribe dan kalau video ini bermanfaat silahkan di share ya teman-teman assalamualaikum abone ol